selamat menikmati untuk kali ini kita akan coba apa ini kita coba untuk apa ya latihan dulu untuk memainkan Liga Indonesia yes kayaknya sebelum kita ini ya sebelum kita bikin series panjang untuk Liga Indonesia di Viva 22 ini nih kita coba untuk mainin beberapa pertandingan free dulu disini kita coba untuk persija melawan persip musuh bebuyutan gitu ya untuk jersinya jersi utama ini sih oke ini aja loh ini biru putih sama item jersi utama kita coba cek untuk time time team manajemennya ini ada Marco Simic biasanya dulu sini siapa sih kita coba lihat dulu oh ada yang namanya Ferrari masih 18 tahun sih Ferrari mantep juga rezeki hanusa Octavio Dutra Tiago Mota Tony Sucipto Osvaldo Hai Romy Can kayaknya eh sorry Osvaldo agak di kedepanin dikit camp Marco Simic oke di depan novice jawan Taufik Gidayat yang pemain muda siapa oh Brahi Fatari ini pemain muda nih kita coba bawa aja deh Brahi Fatari disini Andri Tani oke untuk instruction nya sorry untuk defense ini aja kayaknya untuk tipe permainannya ketika menyerang fresh build up direct passing player in the box kita tambahin instruction Simic Simic stay central target main konservatif stay forward request mencinta punya kecepatan stay forward aja cut inside come short oke ini aja sorry lalu Tony Sucipto kayaknya dia di 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 belakang aja cut pass line get forward no stay back will attacking agresif stick position cover center oke ini mungkin untuk yang lainnya kita free kan oke langsung aja sorry ini audionya corporate audio audio oke kita matikan oke baik langsung saja kita coba untuk play match ini ada february adi february adi ya kita coba play match untuk persija melawan persip untuk persiapan career mode laga ini legendary cara gantinya gimana oh ini mentoknya di legendary ternyata kompetitor mode kita off kan on ya on apa off player difficulty oke ini aja oke langsung kita play match melawan persip persija melawan persip bandung persija jakarta melawan persip bandung nih mungkin masih belum ada di seris viva lainnya mungkin ya kita coba untuk ini dulu kita coba untuk latihan dulu wah ini 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 aduh salah salah tadi masih belum di belum di ini setting untuk apa namanya untuk joysticknya Liga 1 BRI persija Jakarta melawan persi bandung di gelora bung karno keren sih keren pakai jaket kalau persipnya sih enggak pakai jaket siapa pemain yang pakai bandana Arthur Arthur yang pernah main di La Liga betul enggak kayaknya sih oke ini kurang apel sih nama-namanya kalau pemain Indonesia ini siapa lagi itu Rizeldi terus ini siapa nih tengah nih mota bukan mota sih antri tani oh ada marco mota dan ada yan mota entah yang mana tadi mota yang mana marco simik alfri anton nico jadi saya belakang kita pakai 4333 oh sering 433 kebanyakan tiganya spaldo hi si mik riko siman jontak si cepat ini kayak herman abanda nih pemain lah kalau ingat ingat mungkin masih ada saya ingat ya herman abanda ini pemain persif juga dulu oh victor ikbonevo tadi ternyata gary lupice ternyata makanya ada marklock marklock ezra walian disini ezra kok disitu posisinya gak di depan ya ini lagare ini juga ketemu dengan marklock mana yang marklock ini ya kalau disini mukanya kenyau itu marklock oke markos imik keren rambutnya markos imik nanti diajak nyanyi lagi dengan via valen kayaknya oke oke beach dari liga 1 BRI oke langsung aja kita seri ini kita kita ganti dulu untuk controller nya sorry maaf maaf nih ntar kita bisa coba legis 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 karena saya pakainya arah gak bisa pakai ini jadi move player dan taktik kita ganti lalu untuk lari cepatnya kita ganti juga temporary configuration baik kita cek dulu apa sudah benar lari cepat dan ganti pemainnya kick off babak pertama oh ini salah nih kita coba ini dulu setting dulu misalnya tadi eh low pass shoot short pass oke sudah oke maaf lagi apa penyesuaian ya oke kebelakang menduduk ke antri tani octaview dutra hey langsung di tackling dong moto hey waduh kebebolan langsung kebebolan langsung mungkul dari apa nih wonder luis wonder luis hih susah susah sih emang kenapa tadi ya marco moto terjatuh kepleset atau gimana tadi terus sudah tidak bisa mengejar dan disikat sama warner luis andri tani ya dengan one to one one by one udah gak bisa ini pelatihnya ya pelatih realnya wajahnya luar biasa menit keempat warner luis dapat menjebol gawang persija jakarta wah hancur nih gimana caranya nih osvaldo high rohi chan kasih ke rezal dianusa rohi chan kembali osvaldo tani sucipto riko eh riko controllingnya kurang bagus riko eh dapet tadi harusnya hey gak dapet wonder luis lagi hey ayo gak mau gerak dia rasid hey kenapa kalah terus hey do marcomota rasid kenceng banget badannya marcomota sampai kalah gimana nih yuk marcomota wonder luis golnya tadi diulang lagi memang kelakuan memang oke andri tani yan mota tadi jauh bagus kali disitu ada osvaldo high yang lolos osvaldo high masih osvaldo high aduh kalah jatuh mulu sih februari kenceng sekali semang speednya aduh kenceng hei andri tani aduh berat 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 kenapa seperti itu mainnya andri tani parah 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 boom ezra walian nomor tinggi banget ezra walian bener tinggi banget dia kayaknya harus kita sesuaikan sliding nya deh ini world class sudah sesusah ini menurut saya oke buang riko tadi oke oktavio dutra rezal d oke bagus sekali mota marco mota eh mana tadi bola nyabung toni sucipto coba kejar tidak cukup cepat aduh salah antisipasi dari motayan dari motayan motra oke osvaldo hai masih osvaldo hai disitu ada riko riko si cepat riko coba disitu ada pemain masih susah sekali handri tani dapet bola eh pelanggaran gitu si febri nih febri febri adi adi eh gitu ambil bulannya keren sih antri tani yan mota kalau instruksiin semua buat maju gimana ya gak bisa lagi dah langsung aja mota yuk simik ah cepat terlalu teras tadi controlling dari simik dan parah kembali kembali lagi duk bikin omosi juga lama-lama nih oke oke bagus si mik kebelakang terhican ini ini sih pik pik nih tau ini sucik toh hei telat telat si controllingnya masih jelek jelek banget oke masih 1-0 dan halsam weasel nih wow sulit 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 gak tau udah gimana kayaknya kita harus apa ya harus tetap atik strategi wonder luis oh sorry ini untuk komentator masih belum kita off in ya kita off in dulu lah komentatornya nih bisa apalagi nih simik nih simik ketahuan oke ya kita overall kalah sih oke kita setting dulu untuk control setting ini udah bener seharusnya joket assistant oke auto shoot flare legacy legacy ya legacy apa tactical ya apa tadi audio audio kita matiin dulu untuk komentar komentari volume kita matiin oke langsung kita kembali ke babak kedua semoga lebih baik daripada tadi kita 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 mau persiapan untuk memainkan seris indonesia harapannya nanti biar tidak kagok hey lepas lepas oh iya hand-hand tadi ya yang dia pakai bandana hey bisa gitu controllingnya keren lu yes iya marco muta kemana tadi umpannya rohican alfian tonico masih belum ada kawan disitu rohican toni sucipto rezal die jatuh lagi kebiasaan deh jatuh mulu warner luis oke bagus sekali dan marco muta masih jauh hampir aja tuh oh jauh 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 tadi ada victor ikh yang hampir yang hampir menyentuh bola teja paku alam pergantian main siapa tadi viskara februaryadi out diganti esteban viskara ya namanya agak lupa sih lama gak main Indonesia oke nico rohican rohican wih gak ada atas lagi ini kayaknya main Indonesia banget nih kayak gini nih aduh hampir aja riko siman juntak masih riko wih riko riko berkelok-kelok tadi riko siman juntak oke riko siman juntak bersiap untuk ah ada bergantian pemain lagi dedy kusnandar ezra walian diganti oh real face juga ezra juga real face luar biasa oke kita juga coba ganti pemain sekaligus ganti formasi kayaknya ini defense sih kita coba 433 attack 433 attack mana nih 433 attack nih osvaldo hai ganti coba listaluhu marapomota main muda kayaknya oke coba kita lebih menyerang restaluhu dan duiki arya masuk ini keren juga nih oh noril face nih kayaknya duiki arya nih noril face oke riko siman juntak disitu ada marcomota oh bukan marcomota yan mota masih melimpir di sisi kanan pertahanan atau gawang dari teja pakualam yuk yuk sindik dekati sindik udah dekati aja pokoknya oke mota yan mota dan marcomota duiki aduh kena blok tadi dari rashid restaluhu coba shooting restaluhu dan kemana shootingnya restaluhu come on agak parah sih si mic dekati lagi si mic dekati dekati terus wah situ dia hai hai wuuu wuuu memang berat banget kontrolernya hei waduh oke eh ayolah astagfirullah tim kebobolan lagi kali ini siapa nih makhluk aduh dibobol mantan lagi selebrasi lagi ha makhluk ini tendangannya gitu men gimana nih gimana nih antri tani ayo udah pas kenapa dia terjatuh lebih dulu ya ah kalah deh ini kalah ini kalah ini kalah 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 eh kejar muta oh bobar muter muter gak jelas out menit 84 dan mota aduh kemana sih yes hampir 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 men aduh pelangkaran lagi kartu kuning dong kartu kuning dong kampret banget hah gagal gol dan kartu kuning double kill nih double kill udah iya pelang banget lagi iya aduh udah hancur udah sudah hancur sudah siapa nih siapa sih tadi aduh lolos sangat-sangat lolos nomor 11 dedy 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 kusnandar dedy kuswana siapa sih dd kusnandar dan sudah habis dong waktunya dan oke jadi itu rasanya main FIFA versi versi apa ya versi ini versi Liga Sabtu BRI susah sih ini terakhir terakhir tadi gol dari dedy kusnandar oh terakhir pertandingan pesahabatan tapi oke jadi bisa kita ambil pelajaran tadi gol dari wonder luis maklok aduh mantan dan dedy kusnandar oke kita coba untuk lihat-lihat gol yang terjadi mulai dari awal tadi bisa gak lihat golnya ini tadi gak bisa ternyata ya legendari jadi winner lihat gol bisa gak oh ini ada nih match highlight wonder luis gol pertama tadi kesalahan memang dari yan mota bukan marco mota bukan marco motanya yan motanya yang terjatuh lalu tidak kuat untuk apa ya menyusul lari dari wonder luis sehingga dia one versus one satu lawan satu dengan andri tani dan berujung gol pastinya gitu ya ada save dari andri tani tenangan siapa dari ini nomor 30 ezrawalian tenangan dari ezrawalian dapet di oh kena muka tuh kena muka gak tuh kayaknya kena muka juga sih marco mota hampir saja cetak gol melebar tapi keras keras tidak terarah keras tapi tidak terarah marco mota ian ian mota jauh sih tadi ini melebar jauh lah tapi terhitung peluang sih oke ian mota lalu nah ini gol dari makhluk gol dari makhluk gol sakit dari mantan aduh tendangannya juga bagus sih sebenarnya bukan sebenarnya emang bagus emang bagus gol dari marco mota pegawang andri tani mantan mantan rekan tim untuk gimana ini kartu kuning tadi marco murta marco mota marco murta salah tadi men-tagling dari dedy dari kusnander yang akhirnya cetak gol ini kayaknya kalau liga indonesia kurang satu tombol nih tombol bagu hantam mana ya gak ada lagi dedy kusnander gol terakhir sakit simulnya nih coming from behind tanpa ada pengawalan dedy kusnander terlepas tadi dari pengawalan siapa tadi marco mota ian mota dan dengan bebas melepaskan tendangan ke gawang dari andri tani deket banget sih mulutnya oke jadi itu percobaan untuk main liga satu kayaknya kita harus banyak ini sih banyak apa namanya banyak latihan nih susah restart restart match restart video oke and match oke itu jadi untuk percobaan pertama mungkin next kita pakai tim indonesia lain untuk ya menambah jam terbang lah kita untuk menyiapkan carrier mode versi liga indonesia oke terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati